Intro Siapakah aku di hadapanmu Tuhan Kau cintakan cintamu Hapakah hatiku bagiku Cintamu saja selalu Selalu sedang ku menyambutku mudahamu Dan ku banyak dosaku Merindu hingga cintamu Kau mampu hidupku Amunilah aku Amunilah mataku Amunilah mataku Amunilah mataku Anakmu selalu meragamkanmu di dalam hidupku Bersihkan hatiku dengan suci dan cintamu Jadikan hatiku istilah cintamu Jadikan hatiku dengan suci dan cintamu Ramam, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Perkenankan saya selaku prodiagon lingkungan yang malam ini diutus untuk memandu ibadat sabda Memulai ibadat sabda kita pada malam hari ini Puji Tuhan berbahagia sekali malam hari ini Kita masih dianggerahi kesehatan dan kesempatan Sehingga bersama-sama telah menyaksikan prosesi adat Seserahan calon pengantin pria Yaitu Mas Eduardus Rangga Grismadewara atau Mas Edu Kepada keluarga pengantin lamita Esok pagi Mas Eduardus Rangga Grismadewara atau Mas Eduardus Rangga Grismadewara Bersama-sama dengan Mbak Bintang Akan mengikat janji suci di hadapan Allah Untuk membentuk keluarga baru Dan juga akan saling menerima sakramen perkawinan Karena itu marilah Ibadat pada malam hari ini Kita awali dengan bersama-sama Selamat menikmati Tuhanmu ya Tuhan Dalam Kristus Jadi satu warga Indah kami Sehati dan sejiwa Memuliakan Namamu Tuhan Romo, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara Ibu yang terkasih dalam Kristus Malam hari ini Adalah malam yang kudus Menjelang pernikahan Mbak Bintang dan Mas Edo Kita semua diundang ke tempat ini Untuk bersama-sama memohon berkat dari Tuhan Agar semua persiapan yang telah direncanakan Dalam rangka pelaksanaan pernikahan Mbak Bintang dan Mas Edo Yang akan dilaksanakan yang akan dilaksanakan esok hari Dapat terlaksana dengan baik Lancar Diberkati oleh Tuhan Diberkati oleh Tuhan Memohon Memohon ampun atas segala dosa dan salah yang telah kita lakukan Kita juga sekaligus Menghatikan pujian dan syukur Atas segala berkat dan rahmat yang telah kita terima dari Tuhan Kita hening sejenak Marilah berdoa Ya Allah yang Maha Pengasih Sumber ketenteraman dan kebahagiaan keluarga Pada malam hari ini Kami berkumpul atas namamu Sambil memohon Berkenanlah hadir di antara kami Di tengah-tengah kami Bersama para malaikat dan para kudus di surga Curahkanlah berkatmu yang melimpah Kepada saudara kami Mbak Bintang dan Mas Edo Yang akan mengikrarkan janji suci Pernikahan esok hari Berkenanlah hadir di tengah kami Sebagaimana Yesus bersama Bunga Maria dan para rasul Menghadiri perkawinan di kanan Demi Yesus Kristus putramu Dan penyelamat kami Yang bersama dengan di kau dan roh kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Pembacaan dari kitab kejadian Tuhan Allah berfirman Tidak baik kalau manusia itu Seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya Yang sepadan dengan dia Kasih setiamu yang ku rasakan Lebih tinggi dari langit biru Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Inilah perintahku Bahwa kamu harus saling mengasihi Seperti aku mengasihi kamu Alleluia, 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 Alleluia Semoga Tuhan Semoga Tuhan beserta kita Selamat bersama Inilah Injil suci Menurut Santo Yohanes Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya Seperti Bapak mengasihi aku Demikian pula Aku mengasihi kamu Tinggallah dalam kasihku Jikalau kamu menuruti perintahku Kamu tinggal dalam kasihku Aku juga menuruti perintah Bapakku Dan karena itu tinggal dalam kasihnya Ini kukatakan kepadamu Supaya sukacitamu menjadi sempurna Inilah perintahku Bahwa kamu harus saling mengasihi Seperti aku mengasihi kamu Demikianlah Injil Tuhan Terima kasih Tuhan Romo, Bapak Ibu dan Saudara-saudara Ibu yang terkasih dalam Kristus Berbahagia sekali malam hari ini Di tengah-tengah kita Rauh Romo Antonius Rajabana Pamanda pengantin wanita Pamanda Mbak Bintan Yang juga saudara kembar Bapak Yohanes Rajabana Dan juga guru saya Karena setiap hari Saya mengikuti renungan beliau melalui Youtube Karena itu Yang paling pas Yang paling tepat Untuk menyampaikan humili pada malam hari ini Adalah Romo Antonius Rajabana Mau bagaimana lagi? Memang tugasnya Romo Terima kasih sekali kita bersyukur dan bergembira Bahwa pada malam hari ini Terlaksana Serah terima Sekaligus Mito Tareni Hal yang sangat penting Untuk persiapan perkaminan Karena biasanya Dua keluarga Pada malam Mito Tareni itu Mengadakan serah terima Secara formal Sekaligus juga saling mengenal Karena pasti banyak yang belum saling mengenal Dan itu maksud dari Malam Mito Tareni Kalau zaman dulu Dipercaya bahwa Pada malam sebelum daub Itu Bidadari turun Menemani calon mempelai Supaya mempelai itu penuh dengan roh kudus Lalu memancarkan cahaya yang sangat cantik Nah sekarang ini juga bintang cantik sekali Karena ini Mito Tareni Lalu pada waktu itu Sebetulnya pengantin perempuan Tidak boleh kelihatan Lalu ada yang namanya Tilek Nidi Ya yang masuk Keluarga laki-laki Yang hanya wanita-wanitanya saja Lalu datang Lalu lihat Oh ini pengantinnya Dan pengantinnya ada Ternyata itu yang penting Kalau tidak ada Gimana ya Pak Itu zaman dulu Tapi kalau sekarang tidak Sekarang adalah Dalam arti bahwa Dalam tradisi Katolik Yang paling utama Malam Mito Tareni Adalah mempersiapkan Untuk memahami Janji perkawinan besok Karena itu yang paling pokok besok itu Boleh tidak pakai misa Tapi janji perkawinannya tidak boleh tidak ada Boleh misa Tapi kalau janji perkawinannya tidak ada Tidak jadi Dan yang membuat Sakramen perkawinan itu Janji perkawinan Bukan misanya Hanya memang itu Karena itu menjadi sangat penting Dan Karena penting maka dipersiapkan Jangan sampai pas janji besok Dua-duanya tidak sadar Tidur semua Karena itu repot Karena memang sulit sekali Dan menurut saya itu antara Antara Nekat Atau tidak sadar Atau mabuk Lalu janji kok mencintai Tanpa syarat Seumur hidup Wahnya gimana itu Antara orang Sangat hebat Atau Tidak sepenuhnya sadar Tapi tentu yang kita harapkan Adalah yang sangat hebat itu Karena pada waktu Janji perkawinan itu hebat sekali Saya akan mencintaimu Mengahdikan diri untukmu Dalam untung dan malang Sehat dan sakit Seumur hidup Janjinya sendiri itu Tanpa syarat Jadi tidak bisa dibatalkan Dari janjinya sendiri itu Bahkan oleh yang berjanji sendiri Tidak ada syaratnya Janjinya Kalau janji yang bersarat Bisa dibatalkan Kalau syaratnya tidak terpenuhi Nah kalau tidak ada syaratnya Batalkannya gimana Apalagi saya Apalagi Catatan sipil Tidak bisa Oh yang bersangkutan Tidak bisa Nah ini perlu dipahami Selain tidak bisa dibatalkan Juga berlaku seumur hidup Akhirnya selesai itu Maka harus mengerti benar Pokoknya itu Janjinya cuma mencintai Full stop Semuanya kalimat aktif Mencintai Mengabdi Setia Tidak ada yang pasif Nanti tapi Dalam pengalaman saya Sebagai Romo Itu yang datang Keluhannya pasif semua Romo Saya merasa tidak Diperhatikan Saya merasa tidak Di cintai Saya yang bilang dulu Janjinya mau atau di Pelajaran bahasa Indonesia ini Pelajarannya cuma mencintai saja Jadi mas Edu Besok itu janjinya mencintai Full stop Selamanya Tanpa syarat Tanpa syarat Dan janjinya besok itu Mencintai Full stop Tanpa syarat Seumur hidup Wah itu luar biasa sekali Pasti suci Kalau sudah bisa begitu Pasti Pertama Karena itu pasti Jadi murid Kristus Karena Melaksanakan Apa yang menjadi Perintah ya Hendaklah kalian Saling mengasihi Seperti aku Mengasihi kamu Maka kalau Suami istri setia Seumur hidup Itu pasti suci Karena menjalankan Perintah Tuhan Selain itu juga Berat sekali Maka tadi itu Pasti hebat sekali Yang bisa setia Dan janjinya Mencintai saja Aduh bagi saya Itu luar biasa sekali Mencintai saja Seumur hidup Wow Dan itu Justru itu Malang-malang Pintu hari ini Yang harus dipahami Supaya besok itu Janjinya benar-benar Mengerti persis Dan itu yang Menyucikan Selain menjadi Murid Kristus Juga karena Sangat sulit Karena kemudian Tuhan mengatakan Barang siapa Mau menjadi Muridku Dia harus Menyangka diri Memikul salib Setiap hari Dan mengikuti aku Nah kalau Menikah itu Pasti jadi Murid Kristus Karena pasti Memikul salib Setiap hari Salib yang harus Dipikul adalah Kebiasaan pasangan Yang menjengkel Yang tidak bisa Dibuat Sampai mati Ayo Kawan bayi Kalau gak Percaya Tani yang sudah Menikah lama itu Itu sudah Kapok-kapok itu Karena tidak bisa Diubah itu Kebiasaan pasangan itu Terutama yang Menjengkelkan Saya gak mau Tanya Kebiasaan pasangan itu Nanti Koknya sama-sama Tahu saja Dan memang begitu Dan itu Menyucikan Menyucikan Karena itu Kalau setia sampai air Pasti suci Pasti masuk surga Maka menikah itu Membahagiakan sekali Karena mencintai Masuk surga lagi Salah sendiri Yang tidak menikah Tapi punya Salahnya sendiri Dan karena itu Janji itu Menjadi Pokok Karena memang Kemudian menikah Itu menjadi Pembuktian janji Untuk menjadi Murid Kristus Yaitu Mencintai Tantasya Dan Ini yang harus Dipukar Apapun yang terjadi I love you Gitu saja Karena jadinya Memang begitu Seperti Jangan hanya Masalah minuman Ya apapun Makanannya Yang penting Apapun yang terjadi I love you Sesuai dengan janji Dan itu Menyucikan Dan membahagiakan Karena itu Jalan Jalan perkaminan Adalah Jalan sakramen Yang menyucikan Dan membahagiakan Yang luar biasa sekali Dan sekarang ini Menjadi sebuah Perjuangan Untuk menjadi Setia dalam Mencintai Kalau bisa Kalau bisa Berjuang masing-masing Bahagia Dalam mencintai Happy in loving Kebetulan guru bahasa inggris Happy in loving Jadi bahagiannya itu Dalam mencintai Bukan karena mendapat balasan Bukan karena mendapatkan Apapun juga Tapi dalam mencintai Dan itu cinta yang sempurna Cinta yang sempurna Cinta yang sempurna adalah Happy in loving Dalam mencintainya sendiri Saya sudah bahagia Yang ditintai bagaimana itu Tidak masalah Karena saya sudah menepati Janji saya Dia punya janjinya sendiri Tetapi yang praktis Untuk bisa seperti itu Mencintai itu kan umum Menurut bacaan yang pertama Mencintai itu Bagi bintang adalah Menjadi penolong Karena ketika Diciptakan oleh Tuhan Lalu ada begitu Banyak binatang Yang diciptakan Malam hari Itu Manusia Laki-laki itu Tetap kesepian Karena tidak ada Penolong yang Sepadan Lalu diciptakanlah Wanita Nah lalu kemudian Kliatnya Adam mengatakan Inilah tulang dari tulangku Daging dari daging Penolong yang Sepadan Maka istri itu Menjadi penolong Sepadan Apapun yang terjadi I love you nya itu Menolong suami Jangan suami salah Tidak ditolong Malah dihakimi Jangan Tapi ditolong Karena peranannya menolong Dan itu berat sekali Karena Kecenderungan wanita itu Menghakimi Yang dihakimi Suaminya sendiri Ya susah Padahal Para wanita istri itu Selain hakim Juga ahli sejarah Mereka sekali Dulu Data laki-laki punya semua istri itu Minggu lalu datanya lengkap Bulan lalu ingat semua itu Tahun lalu Coba tarik satu keluar semua Maka Untuk menjadi penolong Tidak boleh mengharguni Soalnya kalau istri mati Suami berat Hukumannya pasti Hukuman mati Dan batangnya lengkap Dan batangnya lengkap Dan gagal jadi penolong Gagal jadi penolong Padahal tugas utama wanita Penolong suaminya Salah ya ditolong Jangan Malah dihakimi Belok-belok Ditolong Supaya lurus Jatuh Ditolong Supaya bangun Kok enak Jadi laki-laki Perempuan Tolong terus Jangan salah Sekarang saya tidak menghadap Kepadamu Menghadap Giliranya Laki-laki Itu Harus bertanggung jawab Kalau tidak bertanggung jawab Bukan hanya rumah tangga Kacau Dunia kacau Pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa Adam dan Hawa Itu dikasih tahu Ini semua boleh dimakan Ini taman idem Buahnya Tapi buah Pohon pengetahuan Jangan dimakan Tetapi Hawa kemudian Mengambil Karena melihat Bagus sekali Diberikan kepada Adam Suaminya Lalu mereka Tahu bahwa mereka teranjang Lalu Membuat jawab Lalu sembunyi Lalu Tuhan mencari Yang dicari Adam atau Hawa Adam Kok Adam yang dicari Kalau membaca teks itu Karena Adam yang dipercaya Untuk bertanggung jawab Pada waktu itu Adam bertanggung jawab Atau tidak Tidak Karena justru menyalahkan Yang harus tanggung jawab Kok menyalahkan Tanggung jawab Ya saya yang salah Saya tanggung jawab Tapi Tuhan menyalahkan Dua pihak Wanita Satu Yang kamu Tuhan tempatkan Di sisi Dia yang mengambil Dan salah malah dua Yaitu wanita dan Tuhan Maka dosa masuk Laki-laki itu Kita hukum pertama Karena yang tanggung jawab Laki-laki itu Bukan Nanti Ada semua orang Berbuat salah Dan ada satu laki-laki Yang bertanggung jawab Lalu selamat Dia tidak buat salah Apa-apa Yang berbuat salah Semuanya yang salah Dia yang menanggung Dan itu laki-laki sejati Maka pria harus menjadi Pria sejati Bertanggung jawab Jadi laki-laki Tidak enak juga Tanggung jawab Kalau wanita tidak boleh Harus menolong Tidak boleh menghakimi Laki-laki itu bertanggung jawab Tidak boleh menyalahkan Dan itulah wujud cintanya Nah kalau menyalahkan Misalnya menyalahkan diri sendiri Misalnya bintang lagi Milih sesuatu Pergi sama Ido Lalu pilih-pilih barang Lalu Ido bilang Seleramu itu loh Tendah Tapi yang pertama itu Ido ya Nah itu selesai Tak bisa Karena mereka bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu Tidak boleh saling menyalahkan Justru bertanggung jawab Dan disitu ya Kemudian Tidak bisa saling menyalahkan diri juga Karena itu Itu yang harus dijalani Setiap hari Karena nanti Dalam janji perkawinan Sudah tidak bisa batal lagi Kalau sebelumnya Boleh Sesudah tahu Woy Dia ini jebeling woleh Nah Masih Tidak apa-apa Kalau sudah maju Yang bersih Kita sendiri saja Tidak bisa batalkan Nah janjinya sendiri Eternal sifatnya Aku akan Mencintainmu Lampas syarat Seumur Dalam suka dan juga Seumur hidup Tidak bisa batal Dalam janji itu sendiri Mengandung keabadian Maka Tidak bisa dibatalkan Bahkan oleh yang janji sendiri Aku Batalkan Tidak bisa sudah itu Apalagi romonya Apalagi catatan sibil Tidak bisa Di dalam janji itu sendiri Maka Minto Dariri Kemudian Dalam tradisi katolik Bergeser menjadi Lebih memahami janji itu Tetapi bukan beban Karena out of love Mencintai Seumur hidup Dari dalam hati Membahagiakan Dan menyucikan Maka fokus pada Happy in loving Bahagia dalam mencintai Titik Karena janjinya memang itu Saya usul kepada KWI Tapi tidak pernah disetujui Janji perkawinan itu cukup I love you Titik gitu saja Tidak usah macam-macam Macam-macam Karena intinya cuma itu Tapi ya supaya jelas Dalam untung Dan malam Sehat dan sakit Tapi intinya cuma itu Maka mudah-mudahan Bisa sungguh-sungguh Menjadi Wujud cinta Perkahwinan adalah janji Dan seluruh rumah tangga Adalah bukti dari janji itu Saya akan menantikan itu Karena saya omnya juga Jadi itu ya Yang ini juga Saya nantikan Dalam kegemiraan Tentu dengan harapan Bahwa Anda berdua Bahagia karena saling mencintai Dan karena itu Diburuhkan berkat Tuhan Karena kalau dari Kekuatan sendiri Mungkin tidak mampu Dikatakan disitu Tinggallah dalam kasih Pertama-tama itu Harus tinggal dalam kasih Allah Kemudian bisa mengasihi Tidak lagi menghitung-hitung Apapun yang terjadi Pokoknya I love you Semoga karena berkat Tuhan Anda berdua Berbahagia dengan saling mencintai Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku yang terkasih Malam ini adalah malam yang suci bagi keluarga Terlebih bagi calon memperlahi Mbak Bintang dan Mas Ibu Karena itu Malam hari ini Kita bersama-sama Memohon berkat Tuhan Raja dari segala bidadari Dan malaikat syurga Dan juga memohon restu Dari para orang kudus Karena itu Marilah Kita bersama Mendaraskan Lipani Kami orang kudus Kami orang kudus Tuhan Kasianilah kami Tuhan Kasianilah kami Kristus Kasianilah kami Kristus Kasianilah kami Tuhan Kasianilah kami Tuhan Kasianilah kami Santa Maria Bunda Gereja Doakanlah kami Para malaikat Allah yang kudus Doakanlah kami Santo Yusuf Doakanlah kami Santo Yohanes Rasul Doakanlah kami Santo Parsisius Doakanlah kami Santa Katarina dari Siena Doakanlah kami Santa Francisca Sabiria Doakanlah kami Santo Eduardus Doakanlah kami Santa Agatha Doakanlah kami Santo Antonius Doakanlah kami Doakanlah kami Santa Elisabeth Doakanlah kami Santo Simon Doakanlah kami Santa Cecilia Doakanlah kami Santo Yohanes Pembatis Doakanlah kami Santo Petrus dan Paulus Doakanlah kami Santa Hyasinta Doakanlah kami Santa Maria Magdalena Doakanlah kami Santa Peresia Doakanlah kami Doakanlah kami Santa Agnes Doakanlah kami Santa Perpetua dan Felicitas Doakanlah kami Santo Agustinus Doakanlah kami Santo Franciscus Sabirius Doakanlah kami Semua orang kudus Allah Doakanlah kami Tuhan Yang Maha Rahim Bebaskanlah umatmu Dari segala kejahatan Bebaskanlah umatmu Dari segala dosa Bebaskanlah umatmu Dari kematian kekal Bebaskanlah umatmu Karena penci cinta yang telah ketumbuhkan dalam hati Mbak Bintang dan Mas Ido malam ini kami berkumpul memohon kepadamu agar engkau sudi datang bersama para kudus dan para malaikat di surga untuk memberkati kedua hambamu Bintang dan Ido ini sebagaimana engkau dulu datang dan memberkati pengantin di kanan kehadiranmu bersama para malaikat akan membawa bukan saja sukacita bagi kedua calon pengantin ini tetapi juga kegembiraan dan ketenangan batin bagi seluruh keluarga besar terutama dalam menghadapi dan menjalani peristiwa besar bagi keluarga ini demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berpuasa kini dan sepanjang segala abad Amin Allah yang Maha Pengasih kami tahu bahwa hidup berkeluarga adalah panggilan yang luhur dan terhormat karena lewat perkaminan dua orang engkau mengangkat mereka menjadi rekan kerja dalam mengalirkan dan menghidupkan kami mohon sudilah menggurkati calon pengantin ini Edo dan Bintang sehingga besok dapat menjalani semua upacara yang sudah direncanakan kuatkanlah mereka berdua agar bisa menepati janji yang mereka ucapkan dihadapamu dan kelah bisa menjalani kehidupan suami istri dengan setia dan penuh kasih dan penuh sukacita serta senantiasa takwa kepadamu semoga mereka berdua saling memahami dan menghargai dalam upaya mereka membangun keluarga katolik yang sejati semoga para kudus merestui perjuangan mereka membangun keluarga dan semoga para malaikat mendampingi serta menjaga langkah-langkah mereka supaya lutut dari kodaan yang merong-rong kehidupan berkeluarga mereka semua ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan cujungan kami kini dan sepanjang masa semoga kalian berdua dikuduskan sehingga sehat besok memasuki hidup perkarinan dengan mengucapkan janji dengan sepenuh hati dan kerendahan hati percaya akan berkat dan perlindungan Tuhan untuk bisa setia melaksanakannya dalam nama Bapak dan Putra dan Tuhan Kudus Amin semoga Tuhan memutuskan kalian berdua dengan kekuatan puasa dan cinta Tuhan sendiri dalam Bapak dan Putra dan Putra Amin Amin Ya Allah Bapak sekalian insan Engkau menciptakan manusia dan menghimpun mereka menjadi satu keluarga yakni keluargamu sendiri antara pun telah memberi kami sekeluarga teladan yakni keluarga kudus di Nasaret yang anggota anggotanya sangat takwa kepadamu dalam penuh kasih satu sama lain terima kasih Bapak atas teladan yang indah ini semoga keluarga kami selalu kodorong untuk meneladan keluarga kudus di Nasaret agar tumbuh menjadi keluarga kristiani yang sejati yang dibangun atas dasar iman dan kasih akan dikau dan sesama ajari kami untuk hidup menurut injilmu rukun ramah bijaksana saling menyayangi menghormati dan saling membantu dengan ikhlas hati hindarkanlah keluarga kami dari marah bahaya dan malah petaka sertailah kami dalam suka dan duka tabahkanlah kami bila kami menghadapi masalah jadikanlah keluarga kami batu yang hidup untuk membangun jemaatmu di lingkungan kami tinggal berilah kepada keluarga kami rezeki yang cukup semoga semoga kami selalu berusaha hidup baik di tengah jemaat dan masyarakat jadikanlah kami garam yang berdaya mencegah kebusukan yang merong-rong masyarakat dan terang yang selalu menghalau kegelapan ya Bapak ya Bapak kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang dilanda kesulitan dampingilah mereka agar jangan patah semangat berilah kekuatan kepada para anggotanya untuk kembali membangun keutuhan keluarganya akhirnya akhirnya ya Bapak kami menyerahkan semua rencana dan acara penerimaan sakramen pernikahan hambamu Ananda Bintang dan Edo besok kami percaya bahwa engkau akan menyertai kami semua sehingga semua boleh berjalan dalam limpahan berkatmu semua ini kami mohon kepadamu demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami kini dan sepanjang masa amin ya Tuhan engkau berkenan supaya laki-laki dan perempuan bersatu dalam kasih semoga calon pengantin ini membuka hati menanggapi panggilan suci ini marilah kita mohon engkau lah tumpuan hidup kaum beriman semoga calon pengantin ini dapat membangun keluarga atas dasar iman dan kasih sejati kami mohon kami mohon engkau lah yang selalu menjaga hidup anak-anakmu semoga calon pengantin ini selalu sehat dan kelak dapat melaksanakan kewajibannya membina keluarga mengabdi kepada gereja dan masyarakat kami mohon semoga calon pengantin ini selalu dapat berusaha membina hidup berkeluarga sesuai dengan kehendakmu kami mohon semoga semoga seluruh keluarga besar kedua mempelai senang biasa menopang hidupan calon keluarga baru ini dengan penuh warba dan penuh cinta kami mohon berkeluarga doa kami ya Tuhan selamat menopang hidup Terima kasih. 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 Terima kasih.